Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semain, kami santri kelas 11 dan 12 SMA Istiqomah akan mengikuti kegiatan seminar public speaking di Batu Pesau, Kampus 2 SMA Istiqomah Kegiatan ini merupakan program kerja KKKKN PLP Kelompok 49 Unmul Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita! Hai sobat semain, nah kita sudah sampai nih di Kampus 2 Batu Pesau Yuk registrasi dulu! Secara definisinya, public speaking adalah komunikasi, proses komunikasi yang dilakukan di hadapan hal yang ramai Tapi di sini teman-teman, untuk mengartikan public speaking itu tidak harus ketika kalian berada di depan panggung seperti ini Ketika kalian lagi ngobrol sama teman kalian di dalam satu lingkup yang kecil, 5-7 orang Itu juga udah bisa kok disebutkan public speaking, karena maka menanyakan kok les Oke teman-teman, itu tadi adalah acara dari seminar yang telah dilaksanakan oleh KKKKN PLP dari Unmul Mungkin setelah ini yuk kita tanyakan kesan-pesan dari para peserta Untuk sisi pemateri tadi sangat mempesankan, menurut saya bahkan pembawaannya cukup menyenangkan Lalu beliau juga bisa mengatur suasana agar kita bisa mendengar materi dengan lebih baik Pertama kesan saya cukup menyenangkan dan seru, dan juga dari pematerinya juga penyampaiannya begitu bagus Kesan saya, semoga saja ini bisa diadakan kembali oleh KKKKN yang lain yang muntungnya Halo kak, halo, gimana nih kisah kak? Salam bagi si Mereka ini di SMA, isi teman-teman apa dia? Maksudnya aku senang banget ya, ada kesempatan pengisian disini Karena anak-anaknya aku tadi mudah-mudahan banget, senang, tentu siasnya, sangat terasa ya Apa, kepadanya terbanyak, kepadanya terbanyak, kepadanya terbanyak, kepadanya terbanyak, kepadanya terbanyak juga Semoga harap hari-hari, SMA isti teman-teman mempunyai sempurna lagi bisa tampil lebih percaya dengan lagi di depan teman-teman Dan mempunyai terbanyak juga, ataupun ingin-ingin yang bisa dikatakan juga terbanyak Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan tambahan ilmu, motivasi kepada para santri Tuan-tuan isti teman-teman, SMA isti teman-teman, Muhammadiyah, Bonsgul, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jadi gimana kegiatan tadi? Seru kan? Jadi di Pondok itu bukan hanya sekedar belajar agama saja Tapi di Pondok itu juga belajar-belajaran yang lainnya Seperti umum pengetahuan, cara belajar berbicara di depan seperti public speaking Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu, jangan bimbang Yuk daftar teman-teman, semua langsung ke SMAIM Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa